Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Miwit, selaku Kepala Desa Soekarung. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasih berada pelatihan hari ini, Pak Pianja. Yang saya hormati pulang dari rumah BUMN. Pancitan, Bapak Ibu, adik-adik, kesempatan pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, ilhamilalamin, hari ini, Pak Pianja, saya kasih. Semoga kita semua bisa selanjutnya menjaga imunitas kita. Sehingga kita tetap bisa bertahan, bisa tetap berjuang dalam masa pandemi COVID-19. Dan tentunya doa kita bersama, semoga Pak Pianja ini juga segera berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dewa dan Pancitan. Dan Pak Denara semua tentunya telah berkenan, melaksanakan kegiatan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan jualan, lewat media sesuai sekitar pandemi ini. Terima kasih juga para peserta pelatihan pada hari ini. Meskipun mungkin ini belum maksimal, untuk dua orang yang belum hadir, karena tetapi mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Ini dia mematuhkan, tidak? Bapak Ibu yang saya hormati, yang ibadia. Ya, dalam kesempatan ini, pelatihan ini, ini intinya tadi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Pak BNF Pancitan, yaitu bagaimana kita semua ini, Bapak Ibu yang kebetulan kami hadirkan ini, bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada dalam rangka untuk memasarkan produk-produk yang Bapak Ibu miliki. Karena kita di Bapak Ibu ini terkenal dengan sektor pandemi masyarakatnya, tentunya banyak sekali kegiatan ekonomi ataupun jasa akumul dan si Bapak Ibu miliki masyarakat yang sudah ada di Bapak Ibu. Yang tentunya, hal ini bersama-sama kami kompletan desa berusaha untuk mensupport, kemudian juga melubuhkan motivasi Bapak Ibu sumber untuk tetap eksis dalam meneklumi kegiatan ekonomi yang sudah ada. Dan di era pandemi ini, ini karena dampak pandemi COVID-19 ini memang sangat luar biasa, kita rasakan bersama, khususnya di sektor ekonomi ini. Biasanya reikon, satu minggu ini Bapak Ibu yang di area, di kawasan wisata banyaknya kedatangan wisatawan, jualannya juga laku, nah ini kebetulan karena pandemi ini masih berlangsung, maka tentunya hal itu juga mendatangkan dampak, tersendiri Bapak Ibu-Pancang dan semua. Itu salah satunya di sektor ekonomi wisata. Akan tetapi, meskipun di masa pandemi ini, harapannya dari BPUFN, dari kami pemerintah desa dan arah sumber tentunya, kita tetap harus optimis. Optimisnya tadi, selalu mungkin inovasi di era pandemi dan selalu sepakat berbisnis di masa pandemi. Meskipun objek wisata masih ditutup, tapi Bapak Ibu, sebesar pengelola penginapan juga sudah bisa selipat tahun untuk menginap di penginapannya. Dan tentunya, menawarkan penginapan yang kita miliki itu juga ada tips-tips dan trik-tips agar orang tertarik untuk bisa menginap di penginapan kita. Baik itu melalui video, foto, atau bahasa-bahasa promosi yang kita miliki. Jadi nanti, para sumber dalam kesempatan ini, akan memberikan tips-tips seperti itu. Ini kita saling belajar bersama. Saya pun juga ingin belajar, nanti bagaimana saya, nanti malah saya membuat-buat usaha, dan bersama-sama dengan warga masyarakat, untuk bisa memasarkan warga masyarakat yang ada. Kemudian selain itu tadi yang menginapkan, banyak-banyak. Tentunya ada beberapa kegiatan seperti kita, banding waktu taruh, yang selalu berusaha untuk kami kembangkan sebenarnya. Jadi nanti kami juga pohon, saran dari narasumber untuk kita tetap bisa eksis dalam mengembangkan banding waktu taruh. Banding yang menjadi kebanggaan kita, karena itu menjadi salah satu, juga profit oleh-oleh atau souvenir, ketika wisatawan pulang-pulang, dan berkunjung ke Pak Tukaruh. Ini yang bisa. Tinggal di objek. Misalkan, para wisatawan ini, dan pikirannya kan, hongisi, apa yang bisa ditarik, hongisi, hongisi, baya, duit, dan lain sebagainya. Jadi nanti, narasumber juga akan tentunya, memberikan motivasi-motivasi-motivasi yang bersama. Dan yang paling penting dari kegiatan pelatihan ini, yaitu pelatihan digital marketing, yaitu bagaimana produk kita ini bisa menjangkau pasangan di luas dengan metode yang lebih praktis, yaitu dengan digital marketing. Semua kakak sebabnya dengan handphone ya, Android nombor pulih-pulih. Android saya nonton. Aku nonton, Fitri itu kan, nanti bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita, walaupun ada narasumber, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maksudnya dimanfaatkan itu, saya lihat ya, biaya caranya Pak, mungkin ini dan sebalik-baliknya narasumber ini, tentunya punya keilmuannya, dan pengalamannya yang lebih banyak daripada saya, Pak Panjirikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, Pak, dan sekali lagi kepada Bapak-Ibu semua, berserta pelatihan, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan aganya untuk mengikuti pelayanan. Semoga ilmu yang didapatkan nanti bermanfaat, bermanfaat untuk kita bersama, bermanfaat untuk mengembangkan usaha Bapak-Ibu semuanya. Amin. Yang paham-paham kalau ada butuh kata yang kurang terkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Fianda selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat kami bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apakah hari ini saya berkesempatan ya, ada di dari di sekadar sekarang yang bersama dengan berapa-apa dan yang sangat luar biasa sekali, bersemangat untuk sharing bersama tentang peninggu bagaimana kita hari ini bisa memperluas jaringan pemasaran dengan usaha kita, apapun usahanya. Saya tadi sehat segitu perkenalkan oleh bu ini, saya di Anda Jelenforo, hari ini memang kegiatan saya kebanyakan berkaitan dengan pelatihan kita marketing, dari banyak segi, artinya, ditampar itu kan laus banget ya, mulai dari kita menggunakan bagaimana menggunakan Facebook, Instagram, bikin website, Google My Business, ini sih gitu kan, nah kemudian konten kan ya, isinya, isinya media sosialnya itu apa, bagaimana fotografinya bagus, bagaimana teksnya yang menarik, bagaimana bikin video, saya ada setidaknya ada 8-12 kurikulum ya, kalau kita belajar secara runtuh ya, dan saya sudah mendampingi rumah BUMN ini sejak 2 tahun yang lalu ya, setiap bulan, setiap bulan itu saya kepacitaan sebetulnya, sebelum pandemi, sebelum pandemi itu, setiap bulan kepacitaan, jadi saya mendampingi 2 ruang BUMN, yang dari BLN, saya bergerita, yang satu dipacitaan, ya alhamdulillah, mulai, kemarin, saya simpah jalan-jalan juga, ke wilayah Sisiir, di Sulawesi, saya ke Makassar kemarin, ada tugas Makassar selama 6 hari, kemudian, bagaimana sih, baik ekosistem, wisata, pasangan yang pelatih tentang digital marketing juga, pasangan seperti ini ya, dan juga di, untuk para konsultan, pendamping UMKM di Makassar, dan tugas yang mereka, untuk menyampaikan ke teman-temannya, nah, kemudian, hari ini, berkesempatan, ada di sini, kita akan juga sharing, hari sama, bagaimana sih, kita memanfaatkan, digital marketing, atau pemasaran secara digital ini, secara lebih intensif, saya memilih cintu berdiri, Bu Iwin, suatu yang lebih interaktif, kalau saya duduk di sini, saya, takut saya ngantuk, tidak apa-apa, ibu yang ngantuk, tapi saya yang ngantuk, saya tak berdiri saja, supaya bisa, lihat-lihat apa-apa dari maku, tapi Bu Iwin, menyebutkan beberapa, menyebutkan beberapa, usaha, masing-masing busun punya, usaha, hanya usaha, produk bulan, tidak ada yang, produk bulannya, kecah ikan, kerupuk, kolam ikan, krim pete, pisang, beri, nah, kalau ngantuk juga, saya mau tahu, sebenarnya, hari ini, diantara yang ada di sini, yang mengulai jasa, ini apa, ini, 1, 2, 3, 4, saya mau tanya nih, saya mau tanya dulu, yang jasa penginapan, ya, ya, boleh, boleh, nah jasa penginapannya hari ini cara mempromosikannya bagaimana internet itu Pak dan masuk ke trafenoca.com saya sudah lihat dia sih kemarin mau kesini di mana ya dibantu karun kira-kira ya bisa saya ini eh ada muncul beberapa penginapan iya 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 artinya belum banyak ya kalau di sini mungkin ada tadi 6 atau 7 orang mungkin ada beberapa setelah peluka gitu ya nah kira-kira dampak dari masalah peluka itu apa ada nggak ada Pak ya cepat dikenal oke oke dari keluarga lain kebanyakan kan pengunjung di homestay-nya ibu ini dari pokal atau dari masalah ya karena musim pandangnya nggak ada oke 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 nah siapa lagi yang punya homestay tadi tadi sebelah sini mas ya nah bagaimana mas alam mengenalkan apa apa jasa penginapannya hari yang nggak bisa beritahu terima kasih untuk saya mulai menjadi pelang usaha di eh Mante Kasap namanya Tunggung Ustay di masa pandemi ini dan jadi baru eh satu tahun setengah mungkin mungkin dua tahun dan juga masih awam Pak jadi cara mengiklankan yang paling mudah dan simpel seperti disampaikan bisa menggunakan Instagram atau Facebook atau mungkin eh Google Maps dikating dan berbagai masalah namun yang paling sederhana disini saya pakai yang Instagram di Instagram saja jadi saya membuat ini kalau dari saya jadi belum masuk ke rakonoka dan lainnya karena memang saya anggap eh penginapan saya belum sampai standar yang tengah ke atas jadi masih dalam masa pembelajaran jadi saya buat di Instagram ada dua versi yang satu untuk Instagram dan homestay yang satunya untuk layanan publik yaitu Pantai Kasap Watokarung Oke jadi di layanan publik Pantai Kasap Watokarung itu eh saya menampilkan eh beberapa keunggulan Pantai Kasap dan juga Watokarung meliputi spot foto wahanda wisata seperti perahu dan sampai nanti penginapan disitu saya tampilkan penuh-penuhnya jadi eh para wisatawan bisa langsung eh bertanya atau gm atau WhatsApp dan lainnya di aplikasi tersebut dan sampai sekarang eh Alhamdulillah kemarin eh setelah ada kebijakan dari pemerintah desa bisa untuk melayani tamu sudah mulai langsung poli itu tadi jadi manfaat dari Instagram rata-rata eh dari domestik ada kalau keluar kemarin itu juga ada bentuk pandemi itu juga ada dan sampai sekarang itu mungkin teman-teman yang lain memang kendalanya di iklan tadi kalau belum dunia akan berasa orang kedua atau ketiga lewat beberapa aplikasi resmi yang lainnya mungkin paling selesai tanda itu tadi di Instagram karena memasakkan sudah itu ya tinggal kita tadi seperti yang yang sampaikan bagaimana cara membuat foto video kata-kata yang menarik konten berarti ya konten jadi namanya sekarang content creator tadi dan lebih ini saya sukanya di misalnya itu ini ketika kita tidak bisa membuat video atau konten yang bagus biasanya bisa tahu itu membuat sendiri jadi kita tinggal memalukan tinggal lebih besar saja mereka tambah senang kan jadi tambah terkenal oke terima kasih seperti itu oke terima kasih mas luar biasa nah kemudian yang punya produknya yang punya produk kecap 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 oke siapa yang punya produk kecap kecap kecam baik ya mungkin bisa di Bagaimana saya memperkenalkan badannya Atau proses Bagaimana saat ini Saat ini Masalah badan itu Terkendala oleh Bahan dari segi bahan Dari segi pewarnaan Kalau pemasaran itu hanya lewat HP, biasanya hanya lewat Status hanya lewat itu Pak Status pemasaran Tentu sama kalau ada Ketemuan-ketemuan Menawarkan Terkadang diurusnya juga Menginta supaya Sedihakan badai waktu paruh Tapi kan Kita dari segi dana Dari segi apa Kan membutuhnya Sedihakan badai kan Modanya ada seluruh Selama ini perjualannya Bagaimana produksi Yang sebelum pandungi Yang kita mau Bebelum pandungi itu Perjualannya Sudah cukup bagus Atau bagaimana Sudah lumayan Sebenarnya Tapi kan Karena badai tulis itu kan Kadang itu Orang itu Tergendara sama Harga Kalau badai tulis sama Harga Jadi pemasarannya Masih kurang Terima kasih Yang saya pakai ini Ini motifnya Motif Rosela Produk as Jadi memang Berarti dengan produk Keras Memiliki potensi yang Bagus Ada sensasinya Orang kalau Padahal untuk karung Dengan Motif Di utang laut Kebangkan lagi Supaya Apa ya Oke Nanti kita akan Bicarakan masalah Pemasarannya Tergendara harga Harga Kalau harga yang mahal Otomatis Biasanya Yang menyerap itu Bukan Masyarakat Bukan di sekitar sini Bagaimana Supaya ini Bisa dikeluarkan Nanti Kerjasama dengan Mungkin dengan Biasa Kerjasama Sinergis Lalu yang punya Kuliner Tadi Apa namanya Kecap 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 ikan Ada gak Kecap ikan Atau Siapa lagi Punya Produk Sino Bumum 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 Tolong ikan Mana Torong ikan Terus Paksudnya Gimana Paksudnya Tidak Lalu 앞 Pij입니다 Carian Punya Punya Bu躍 Ini Ya Kata Kukan Piham Sino Fe sekali saya sudah memulai usaha saya mulai disini sejak tahun berhimpunya tapi sudah 20 tahun lebih fokus saya memang pemasaran sehingga dan saya hari ini sejak tahun 2004 di pendampingan jadi baik-baik saja ya masalah-masalah ini sangat-sangat apa ya sangat terjadi di para kalau bisa bilang para pemilih usaha mikro ya kenapa hari ini kebanyakan pengusaha mikro ya itu mereka satu mereka bisa membuatnya mungkin melimpa ya tetapi aspek pemasaran ini nomor-nomor sekiannya jadi begitu bisa buat ada pelatihan bisa buat oh produksi banyaknya ternyata nggak bisa jualan gitu kan oke sebelum masuk ke pemasaran sekitar ini bagaimana kita menentukan target pasar yang untuk usaha kita gitu kan di awal siapa yang menjadi sasaran dari produk kita kita mau coba ke mana yang lebih enak memang kalau tanpa bapasan itu ada misalnya di pantai di pantai ada 13 pantai ada 10 yang dikeluar oleh bisa itu 10 pantai yang berjalan di ambil itu kan gitu nah 10 pantai ini nah dari 10 pantai ini setiap-nya saat masih ada di pantai datang nah itu kan jadi sejarah gerai pasar sejarah gerai sejarah gerai datang betul pasar kita nah tinggal sekarang mereka butuhnya apa orang yang datang itu itu butuhnya apa tapi yang kita siapkan yang bisa di pantai itu boleh dibilang sudah aman karena pasarnya sudah ada terus apalagi orang-orang datang mereka masih ketokok makan jadi penyertanya adalah kuliner ya 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 nah kemudiannya yang masih menjadi kebutuhan sekunder dari para apa misatawan ini apa-apa misalnya oleh-oleh berarti ini masih harus disisimkan diantara penginapan sama kuliner ini kira-kira gitu ya jadi ada yang sudah ada yang ada masalahnya akomodasi homestay penginapan sama kulinernya ya nah yang menjadi tujuan utama ini disisimkan masuk ke jalan-jalan misalnya di homestaynya mungkin bisa ada produk-produk kuliner dari teman-teman gitu kan Atau tadi sudah akan dibangun maksudnya gudes untuk menampung produk-produk dari semua yang ada di desa ini nah tinggal hari ini yang sudah ada drop lokal kemudian sudah menggunakan Instagram ini bagaimana mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu apa namanya harinya kecederungan ini kenapa sih ini karena kita semua tahu kita semua punya coba Bapak Ibu diangkat tapi yang diangkat semua duit kan kan semua duit kan semua kan ini yang keren yang dia kalau berangkat kalau berangkat ya berangkat satu dia tapi rata-rata sudah android nah kalau sudah android semua berarti kita tahu kan kenapa hari ini di dalam artikel 1 karena ada perubangan kan ini perilaku pasar perilaku orang yang mencari perilaku orang yang mencari produk entah apa pun perlu punya bareng-bareng wapun jasa nah kalau dulu orang tanya tanya kan eh 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 masukan lo pak cinta nih gunanya kita tahu oke loh kok dari kota ke arah ke arah mana ini ke arah gaya daya terus masuk lagi ya dari pernikahan ke arah gaya daya itu belok-belok kiri wah dari situ pasti cowok banget pasti cowok banget kira-kira gitu tapi sekarang sampai kerja di saya di sini kan nggak nanya-nanya nggak nanya 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 di dunia online ini sangat penting kenampakan ya kenampakan itu apa ya produk kita ini bisa di dunia online ini sangat penting kenampakan kenampakan ya kenampakan itu apa ya produk kita ini bisa di cari hari ini di dunia online ini hari ini diantara bapak ibu yang hadir beberapa orang yang produknya sudah bisa ditemukan di dunia internet selain Pak Ibu Pak Apto dan masyarakat ini semuanya sudah bisa ditemukan semua sudah bisa ditemukan kan are you sure yakin coba diketikan nama produknya apa di klik ayo diketikan ayo diketikan ayo diketikan beratunya saya kain dikasar dikasar kendara saya yang satu karena belum ada lover sama sekali yang jualan dari ibu iya seperti saya yang nomor 2 jengan kaspacitan oleh kaspacitan itu juga ada tapi baru sedikit yang lovernya juga belum ada yang masih kiriman yang nitip-nitip itu belum ada jadi saya kalau mau ngambil kain masih menunggu loper dari turut ke guagong sama suwayal iya taruh baca nyata pasukan anak saya sambil di bala kata tapi karena bantuan ini dia masih banyak yang usah di bantuan sikut sama satu luas iya iya oke ataupun menarik sakit dan menarik ibu ibu belum bisa belum bisa Force sebuah oke HP saja 매ungdeath baju kan makasih Nah ini ya, jadi kalau hari ini kita, baik lagi saya, kalau kita hari ini punya produk Terus produk kita belum bisa ditemukan di internet, bahwa itu satu poin tekoran buat kita Bapak ibu bisa mulai berpikir bagaimana supaya produk kita ini mulai dikenal Pada tekoran, mungkin produk kita ini mulai bisa ditemukan Bisa dipahami ya, seperti di sini ya Nah, yang kedua, saya mau nanya lagi nih Bapak ibu Hari ini Bapak ibu yang sudah punya produk, siapa yang mengandalkan penjualan produknya dengan menggunakan WhatsApp saja? Ada nggak yang pakai WhatsApp saja? Pakai lebih arna Saya mau tanya, ini mas, saya beri Mas, kalau hari ini kita berjualan lagi pengguna beri akhirnya karena dampaknya apa mas? di rumah makanan kalau lewat saatnya di jago hanya sekitar sekitar yang ada di otak kita oke jadi itu ada yang komen tapi ada yang luar kota ada yang namu bilang apa ini masing-masing dalam penginapan itu tapi rata-rata hanya di grup kecil ya nah kalau misalnya harus mainnya di Instagram di Instagram nah iya jadi salah satu kenapa kalau kita salah saya saya kita jangan hanya mengandalkan penjualan melalui buat sahaja karena lingkupnya lokal hanya ada yang ada di kontak kita kalau kita nggak di kontaknya berarti dia nggak bisa lihat di kolik kita satu yang kedua kalau kita hanya mengandalkan WhatsApp selamanya produk kita tidak akan pernah terindeks atau tidak akan pernah di tengah oleh Google betul ya nah jadi bapak ibu semuanya apapun jualan dengan WhatsApp itu hanya jualan saja artinya hanya jualan saja jualan-jualan tapi tidak bisa apapun jualan meluas jualan karena tidak akan terindeks oleh Google nah coba kalau bapak ibu hari ini masukkan destinasi di Google itu yang ditampilkan oleh Google apa saja oh jangan destinasi wisata ya saya satu produk lah tahu tunah gitu ya tahu tunah kira-kira ditampilkan oleh Google itu apa saja kira-kira oke kan ada sepuluh pertama yang dikenalkan satu oleh Google itu adalah produk yang dijual di marketplace ya kan kan produk yang dijual di marketplace yang kedua website yang mengandung kata-kata tahu tunah itu namanya apa-apa kata kunci se-seo 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 nah kalau kita satu website yang mengandung kata kunci yang kita tampilkan di website di di media online kita ya yang kedua jualannya marketplace kadang-kadang kalau kita nyari ini ya kalau kita nyari handphone makanya ditampilkan kan jualan yang di shopee di tokopedia sama di sm arena yang misalnya itu kan berarti ada marketplace yang disebutkan disana lalu ada juga yang yang ketiga adalah video ya kan video pasimoni apapun videonya ya kan jadi website marketplace video dan ada juga media sosial utamanya instagram ini yang ditampilkan pada saat kita searching di google tidak ada disitu jajah jajah gak ada ya kan artinya kalau ini kita mau produk kita dikenal oleh google di ditampilkan oleh google di halaman pertamanya google maka yang perlu kita lakukan adalah nah bagaimana supaya gunakan kita itu nah inilah yang kita gunakan kan satu website dua apa tadi marketplace shopee shopee jokopedia dan segala macem tiga video untuk utamanya kemudian instagram ada lagi google business google business school ya ya kalau mencari suatu tempat kan langsung google business school kan langsung luar apa google business school nya luar apa atau maps nya nah itulah yang hari ini dimanfaatkan ya jadi hari ini bagaimana kita mencari suatu apa ya apa ya kalau mungkin terkait dengan perkumpulan maka kita harus mencari itu apa yang namanya keyword atau kata kunci ya semakin sering kata kunci kita semakin banyak kata kunci kita ada di media sosial ada di marketplace maka semakin google mengenal kita ya kan hari ini sering belajar gak sering belajar online gak sering belajar online gak kadang-kadang belajar online banyak belajar online apa ya belajar online ya kira-kira belajar belajar online nya belajar online nya segera online nya ya ya nah itu sehingga hari ini kalau kita pernah belajar online kita pernah mencari produk di shopee misalnya nah kalau kita nyari produk di shopee itu kan pasti apa ya yang menjadikan produk itu muncul di pencarian kita misalnya kita mencari sesuatu yang unik apa ya kemarin saya nyari dispenser elektrik gitu ya dispenser elektrik itu yang untuk mengenergikan air tapi coba-cobanya itu juga tampil ya yang dijadikan dispenser elektrik maka google akan mengambil google akan menampilkan marketplace-marketplace yang peribu di marketplace yang sediam yang dengan kata kunci ini dispenser elektrik selain dispenser elektrik selain nama produk kita kita juga menggunakan nama padangan apa yang dicari orang dengan dengan produk kita nah sebentar saya sebelum siapkan kehamilannya supaya lebih mengenal sebentar ya sambil nunggu persiapan untuk tampilannya dari sini mulai-mulai sudah melintar buka ya bagaimana kenapa sih kita kali ini menggunakan media sosial sebagai persarana untuk kejualan kita yang pertama menggunakan media sosial nah gitu nanti sedikit buat simulasi ya atau contoh-contoh sudah ada ini saya mau tanya lagi yang sudah punya akun Instagram siapa? Instagram halo Instagram perang-perang Instagram pribadi mau bisnis boleh terima kasih terima kasih Terima kasih.